A'udhu billahi minasyaitan rajim Sebagian apa yang kami bersekirkan kepada kalian Sebelum datang kepada salah satu orang Untuk kalian kematian Lalu dia berkata Ya Tuhanku Mengapa engkau tidak mengakhirkan Tidak mengundurkan Memberi waktu Itu menginginkan Agar tidak mati saat itu Diundur kematiannya Kewaktu setelahnya Namun Kematian Telah ditapkan oleh Allah Dia mengatakan Ya Tuhanku Ya Allah Mengapa tidak engkau undur Waktu kematian Sehingga aku dapat bersedekah Aku menjadi orang yang salih Saudaraku Surat Al-Munafikun Ayat 10 Mari kita ambil pelajaran Ayat ini Tanamkan dalam hati kita Dalam kehidupan kita Allah memerintahkan Dan membaca Tafsirnya Infakanlah sebagian rezeki Yang Allah berikan kepada kalian Harta kalian Sebelum Datang kepada kalian kematian Lalu dia berkata Kepada Tuhannya Tuhanku Mengapa engkau tidak Undurkan Waktu kematian Aku bisa Beramal Yang amal Mereka baik Ingin Menginginkan Bersedekah Menginginkan Untuk beramal Salih Inilah harapan Orang yang Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surat Ayat ke 10 Allah menggambarkan Bagaimana Salah seorang Atau Gimana keadaan seorang Dicabut oleh kematiannya Allah mengingatkan Infakanlah harta kalian Beramal Soleh lah Sebelum Datang kematian Di antara kalian Lalu dia berkata Ya Allah Mengapa engkau Tidak undurkan Kematian Hingga aku dapat Beramal Soleh Dan amal Soleh yang Pertama yang diinginkan Adalah Bersedekah Bersedekah Lalu lah Akhirtani Ilha Jain Garifah As-saddaka Aku dapat Bersedekah Ya Allah Mengapa Tidak engkau Unturkan kematiannya Hingga aku dapat Bersedekah Dan aku Menjadi orang Soleh Orang yang Soleh Baca Quran Taat Kepada engkau Beramal Soleh Berbuat Baik Inilah Harapan Manusia Maka Malah kita Pergunakan Waktu kita Atau Pergunakan Rezeki Yang Allah Berikan kepada kita Baik dari sisi Umur Harta Dan semuanya Untuk taat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian kita Lihat ayat berikutnya Namun Allah Tidak Mengakhirkan Tidak Yaitu Tidak Mengundurkan Kematian Seorang yang Allah Telah tetapkan Ajalnya Wallahu khabirun Bima ta'malun Dan Allah Mengatahui Apa yang kalian Kerjakan Wallayyu Akhirallahu Subhanahu Nafsan Idha hadera Ajaluha Wan qada Umruha Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak Mengakhirkan Tidak Mengundurkan Jiwa yang telah Ditetapkan Kematiannya Jika Dia telah Ditetapkan Kematiannya Telah Diputuskan Umurnya Wallahu khabirun Bima ta'malun Dan Allah Mengatahui Apa yang kalian Kerjakan La Yakfa Alaysyai'un Mina Amalikum Tidak Tersembunyi Sedikitpun Amal-amal Kalian Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wasayu Jazikum Alayha In khairan Fakhirun In syarrun Fasyarrun Allah Akan Membalas Amal-amal Kalian Jika Amal itu Baik Maka akan Dibalas Kebaikan Jika Amal itu Jahat Kalian akan Dibalas Kejahatan Saudara Ayat 11 Setelah Ayat 10 Lihatkala Seorang Menginginkan Diundurkan Kematiannya Lihatkala Dicabut Nyawanya Ini Jam Yang kita Yang kita Yang kita gunakan Untuk Banyak Beramal Salih Minimal Kita Berdikir Buna Allah Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Karena Kematian Tidak Mesti Kita Berumur Di Masa Tua Juga Ada Masa Muda Juga Ada Masa Pertengahan Dan Sebagainya Tidak 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 Berpaling Dari Nasihat Berpaling Dari Nasihat Dan Sombang Adalah Sifat Orang Munafik Jadi Sifat Orang Munafik Adalah Mereka Berpaling Nasihat Dan Sombong Menolak Kebenaran Menolak Nasihat Maupun Menghina Rasulullah Dan Para sahabat Yang kedua Min Masa Ada Iddin Al-Hisar Al-Iqisar Di Liling Muslim Di Antara Metode Orang Orang Muslim Dalam Merangikan Muslim Adalah Mereka Mengadakan Blokade Ekonomi Tidak Memberikan Barang-barang Yang akan Dibeli Orang Beriman Di Blokade Ekonomi Mereka Diantar Fahidah Ketiga Adalah Bahayanya Harta Dan Anak Jika Mereka Itu Harta Dan Anak Itu Menyibukkan Kita Melalakan Kita Dari Mengingat Allah Harta Harta Yang Kita Punyai Beratus Ratus Juta Uang Kita Punyai Milyaran Uang Kita Punyai Menyibukkan Kita Dari Banyak Ketatang Kepada Allah Subhanahu Ini Bahaya Semoga Allah Memberi Pertanyaan Bola Kita Yang Termasuk Seorang Yang Menggunakan Kesempatan Hidup Di Kita Dina Ini Untuk Beramal Soleh Beriman Beramal Soleh Bertobat Allah Subhan Hur At Terima kasih.